Guys, jadi kemarin-kemarin di Bali itu sempat terjadi gempa, seperti kalian tahu di pemberitaan juga guys ya. Dan terjadinya itu, di mana? Lokasinya ini kita di Ibu Ebu? Seji! Di Karang Asap ya? Gue bakal masak buat warga di sini. Boleh tepuk tangannya nggak? Ibu Ebu, terima kasih buat warga di sini juga, karena sangat excited juga, sangat ramah terhadap kita. Terima kasih, suk semua udah disambut. Terima kasih Ibu Ebu. So guys, kita udah sampai ini di daerah Karang Asam, di desa apa? Segi ya? Desa dosun Segi. Segi, Segi. Segi, ya. Segini barang Bobon, kita perjalanan tiga jam lebih, baru nyampe di sini, dan ini warga-warganya udah ngumpul, dan kelihatan kayak ini ya, bencana-bencana longsornya. Ya memang di sini gempa kemarin. Iya, gempa. Sekitar seminggu yang lalu, dua minggu yang lalu, jadi di Karang Asam dan Bangli itu terdampak gempa bumi. Jadi, gempa buminya, walaupun skala liternya itu memang lebih kecil, tapi dia terjadi di darat, jadi lebih parah. Lebih parah ya? Efeknya sangat parah. Kita di sini sama ACT juga, aksi cepat tanggap, Bali. Oke. Jadi kita tujuannya ke sini untuk masak-masakin buat warga? Iya, iya, masak-masakin buat warga. Oke deh. Ini dia guys, kita bawa, pakai mobil pick up. Ada ayam, di situ, pancinya gede banget ya. Kompor, gas, semuanya lengkap. Kelompok The Goblokers. Ini Pak Arief. Ini Super Goblok. Ini dari ACT. Jadi pimpinan ACT Bali, Pak ya? Iya. Bali. Oke guys, kita sekarang berada di tempat yang kemarin sempat gempa di Bali. Bersama dengan ACT, Pak Arief. Ini kita di mana Pak Arief? Di Desa Ban. Desa Ban, Banjar, Tegi. Oh, Karangasem ya? Karangasem. Jadi ini dampak gempa-nya masih kelihatan, puing-puing-nya juga. Tempoknya ada letak. Ini juga, letak-letak juga. Ini ada puing-puing yang udah mulai dirapihin. Ada puing-puing juga. Di sini ada rumah warga. Oh my god, ini hancur banget ini. Letak-letak juga. Letak-letak. Oke, ini mungkin kayak behind the scene-nya. Konten Bobon. Jadi Bobon ajakin aku untuk, mau gak ikut ke Karangasem ngeliat lokasi bencana gempa kemarin ya. Terus nanti Bobon akan masak-masak. Dan kita akan lihat seperti apa behind the scene-nya Bobon masak. Dan nantinya akan dibagi-bagikan ke warga-warga sekitar di sini guys. Jadi rumah ibu udah gak bisa dibuni. Jadi mau gak mau ibu tinggal dengan kerabatnya di bawah sini. Karena rumahnya juga udah memang takutnya. Hancur banget. Terus berbahaya juga. Jadi warga sini tuh kreatif. Bikin kerajinan tangan seperti ini. Nanti dijual. Ini rumahnya ibu ya? Rusak juga ya? Ya. Rusak juga? Ini rumah paun tiang. Oh. Dapurnya. Oh, letak-letak semua. Kan tiang dari sini menggaretkan bani di bawah. Tinggal sama siapa di sini? Dia sendirian. Sendirian. Ibu, saya masakin buat ibu makan ya. Ya, makasih banyak pak. Ya, makasih banyak. Hati-hati ibu. Oke, sekarang kita bakalan masak guys ya buat lokasi di sini. Lu gimana? Tersentuh gak? Tersentuh banget. Kasian banget ya. Gua punya tujuan. Apa? Supaya nanti gua jadi bupati. Bupati loat. Iya, gua jadi bupati sini. Apa APBN ya? APBD? Lu korupsi. Bukan korupsi. Langsung pagi-pagiin. Nah, gitu dong. Iya, biar kantor bupatinya pake yang gubuk aja. Iya, oke deh kalau gitu. Udah pada makan sore belum? Belum. Belum makan ya pak ya? Belum. Oke, kalau gitu kita masak buat warga di sini. Oke bu? Iya. Guys nih, dorong es krim. Bapak dari mana pak? Bineneng. Hah? Bineneng. Oh, bineneng. Dorong-dorong makan es krim. Ternyata di kampung, di pedalaman gini, ada yang jual es krim juga guys. Iya, iya, ngomong mesin, ngomong mesin. Baby, jangkai padahal. Son, lu kerja mau bawun berapa bulan? Baru mau delapan sekarang, delapan bulan. Gimana pengalaman lu? Jujur? Seru sih, seru. Yang gak enaknya apa? Yang serunya. Gak enaknya apa ya? Jadwalnya gak tentu kali ya? Gak tentu ya? Enak-enak lu ya punya asistennya. Lagi diskusi ini. Gua youtuber yang gak kaya banget, sayang. Kalau gua kaya banget, jadi kan, ya mungkin gua mau bikin yayasan. Yayasan setuju gak? Setuju. Setuju support. Yayasan, jadi teman-teman bisa donasi, lalu kita gak sekedar masak doang. Datang ke lokasi. Tapi kita bisa bagi-bagi sedikit rejeki. Buatkan rumah baru gitu ya. Iya. Bedah rumah dong? Bapak lu bedah rumah. Lu mau dipecat. Ini abuse of power nih. Proses kayak gini, biasa lu gak habis berapa jam sih? Tergantung. Pernah sampai 12 jam. Tapi kalau ini kayaknya lebih cepat mungkin 2 jam. Kita dateng aja udah di jam 8. Kita ya, nyampe sini aja, ini udah mau jam 2 nih. Iya, seharian pasti ya, selalu seharian lah. Iya. Sampai malam belum beres-beres, bersih-bersih. Semakin lelah, semakin berkah. Kerja sama Bobon yang gak enaknya apa? Gak enaknya adalah saat kita libur terlalu lama. Jadi kita capek, diem aja itu. Masih itu kelebihan nih, coy. Berarti banyak kerjanya dikit, banyak ininya ya? Banyak apanya tuh? Nyantainya. Kita bekerja keras dan seimbang lah kok. Seimbang lah. Happy dapat. Capek, dikit. Bayaran gede gak? Bayaran. Aku lama banget pikirnya. Bisa lah buat bangun masjid lah. Lu kerja sama Bobon berapa lama? Selan lebih. Seru gak? Seru. Kerja sama Bobon. Yang gak enaknya apa? Jangan ngomong yang serunya. Gak ada yang gak enak sih. Jujur. Semuanya enak, seru. Seru ya? Ini guys, ini rajin guys. Datang ngerekam dia. Prepare-prepare dia. Bersih-bersih dia. Makan dia. Yang korupsi juga dia guys. Semuanya, semuanya lu ya. Bener. Nih, lagi nunggu nih. Prepare. Oke, sekarang kita bakal masak buat warga-warga disini. Karena warga-warga disini juga belum makan. Siap, ibu-ibu? Ya! Buat orang, supaya berkah. Guys, pertama-tama tentunya kita masukin dulu minyak es. Kita panasin dulu goblak. Sekarang saatnya kita masukin bawang merah yang udah kita blender dan bawang kukti guys. Oke, kita aduk-aduk lagi. Koseng-koseng hingga haru. Sekarang saatnya kita masukin bumbu renang ya guys. Oke, kita aduk-aduk lagi. Bumbu renang. Sekarang saatnya kita masukin ayam ya guys. Ya udah, kita potong-potong. Tepuk tangan dong. Oke guys, ini adalah bas kolan terakhir guys. Kira-kira kita tanya warga disini kira-kira pernah lihat safe kayak gini masak. Pernah nggak lihat orang masak kayak gini? Nggak! Hebat nggak? Hebat! Oke guys, ini gue aduk-aduk. Nah, disini juga ada Ricky ya. Ricky, waduh ya. Eh, bangga nggak lu abang lu masak kayak gini ya? Bangga, bangga. Bapak lu bangga ya. Oke guys, ini kita aduk-aduk dulu. Kita ratain dulu bumbunya guys ya. Lalu nanti kita akan kembin atau kita rebus lebih lama lagi. Guys, ketika kameranya mati, ini yang bekerja. Nih, ototnya gede nih. Tuh, lihat tuh. Orang yang istri malam itu. Tapi ternyata berat juga untuk masak sebanyak ini ya. Eh, aku dorong-dorong gitu nggak bergerak nih. Kalau dia nih cepet banget, gampang. Dia mantan ini guys, atlet fitness ya. Fact fitness. Guys, sekarang saja kita masukin air ya guys ya. Kita taburin ke dalam sini. Yang banyak. Guys, penampakannya aja udah bikin ngiler ya. Lihat loh guys. Wanginya. Laper. Nanti kita cobain ya. Dan aku akan review jujur. Kalau nggak enak, nggak enak. Kalau enak, nggak enak. Ini biasa kalau buat kayak gini, budgetnya habis berapa? Itu belakangan ya kok? Budgetnya tergantung. Bisa puluhan. Beberapa juta lah. Karena sampai puluhan? Biaya produksi sendiri sih bisa sampai 10 juta. Biaya produksi. Per konten gitu ya? Per konten. Biaya produksi ya. Termasuk ya jajan, bensin, makan, gaji. Gaji. Biaya produksi ya. Guys, ini udah selesai masaknya. Hampir 3 jam. Perjuangannya sih sudah 1 hari ya. Dari pagi jam 8 kita start. Ini udah jam 5 sore. Udah mau jam 6. Belum lagi beres-beres nih seharian guys. Tapi ini bener-bener worth it banget. Memang kita, apa ya? Boleh dibilang sih? Kita. Oh, lu ya Bon ya? Sorry. Gua sama ACT kali. Oh, iya. Tadi mah dia cuma minum kopi ya. Gua mengambil kredit dari pekerjaan ini. Jadi gua sebagai donatur ya guys. Oh, ayam ini dipersembahin sama Riki gitu. Oh, tepuk tangan dong. ACT tolong pukul yuk. Ini masakan saya. Semoga enak. Semoga bermanfaat. Semoga rumahnya cepat pulih kembali. Enak gak nih? Cobain masakan Chef Bobon. Gua yakin enak kok. Oh, iya. Bener. Bener. Cobain dulu ya. Ini masakannya kok Bobon soalnya. Chef terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Gindah dikit ya, bos ya. Ya. Makan bebas, bebas, bebas. Yang mau nambo, nambo. Yang mau nambo. Saya akan aku review dengan jujur ya. Enak apa enggak ya. wanginya sih gila ini. Ayamnya lembut, mateng. Aku sempat worry. Ayamnya enggak mateng ya. Ternyata mateng dengan sempurna. Gurih enak. Ini kayak makan di restoran Padang gitu loh guys. Ternyata Chef Bobon enggak bohong ya. Boleh diadulah sama masak Chef. Masak Chef-an. Ini ayamnya enggak mateng dengan ayam. Enak. Guru, the best. Lihat deh. Lihat deh. Ini bener-bener well done ya. Ini ayam Wagyu. Ayam Wagyu. Oke guys, ini udah selesai. Jadi ini udah jam 6 ya. Jam 6 sore. Dari sini tuh kalau pulang ke Denpasar itu 3 jaman lebih ya Bon ya. Jadi kita akan pulang malam. Jadi tiap hari kalau lu bikin konfing kayak gini, pergi-pagi pulang malam. Gitu ya. Emang capek sih. Tapi enak apa? Tapi enak. Dan ini apa ya? Makannya kan bareng-bareng sama warga sekitar. Sama relawan juga yang bantuin. Jadi ya makannya pun lahap. Bener-enak ternyata guys. Semuanya pada ini. Thank you Bon. Udah ajakin gue kesini. Dan itulah behind the scene. Chef Bobon masak ribet. Tapi worth it ya. Karena ngeliat warga makan excited. Memang gak seberapa. Tapi ya kita hadir disini juga menghibur ya. Kebersamaan. Kebersamaan. Kehadiran kita juga. Oke deh kalau begitu. Bye. Thank you guys. Bye. 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 Terima kasih.